Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan Mempresentasikan tentang Media pembelajaran Dan alat peragam Kejak nih 1970 Define that media are various Components in learners Environment which support The learner learn What are Interactional media And teaching aids Jadi Itu Mendefinisikan bahwa Media adalah Merupakan sebagai Komponen Dalam lingkungan pembelajaran Yang mendukung Proses Seorang pembelajar Dalam belajar Jadi Apa itu media pembelajaran Dan alat peragam Disini kita akan membahas tentang Media pembelajaran Dan alat peragam This may include Traditional material Suck as Coldboard Handout Card Slides Overhead Real object Face card And video type Or film As well as Neighbor material As method Suck as Computer DVDs CD room The internet And interactive And setter Jadi Ini mungkin Termasuk Bahan tradisional Itu Bisa berupa Papan tulis Handout Grafik Slide Overhead Benda nyata Kartu flash Dan Kaset video Ataupun film Serta Bahan dan metode Yang lebih baru Seperti Komputer DVD CD room Internet Dan Interactive Konferensi Video According to record Jadi Menurut Ricard juga berkata Secara umum Itu Media Berarti Televisi Radio Dan surat kabar Yang dianggap Sebagai Satu kesatuan Dan Sebagai Sarana Hiburan Untuk Menyebarkan Berita Ataupun Informasi Kepada Orang Banyak Information To a Large Number Of People There are Various Kind of Media But Visual Arts Are The Appropriate Media For Learners Particularly Young Learners Jadi Ada Banyak Macam Media Tetapi Alat Peraga Merupakan Media Yang Tepat Untuk Peserta Didik Khususnya Peserta Didik Muda Alat Bantu Visual Yang Biasa Digunakan Untuk Pengajaran Bahasa Inggris Adalah Berupa Gambar Realia Atau Benda Nyata Gambar Atau Gambar Buatan Guru Bagan Poster Cartoon And Flash Card Today The blackboard Is often Cold And Cold But It May Be Green Instead Of Black And Made Of Slate Glass Or Wood Ada Berbagai Macam Media Tetapi Alat Peraga Adalah Media Yang Tepat Untuk Peserta Didik Jadi Dalam The teacher Should Apply The media In teaching It Itu Juga Media Yang Tepat Khususnya Para Pendidik Muda Untuk Menggunakan Alat Visual But Interactional Media And Teaching Aid Have Function To Make Learners Easily To Understand The Teaching Materials Furthermore The Class Will Be More Alive The Teacher Should Apply Media In Teaching Learning Activities Because The First Is Interactional Media Can Be Solved The Lack Of The Learner Experience And Second Is Interactional Media Can Be Everything Out Of The Class And The Third Is Interactional Media Are Create The Possible Direct Interaction Between The Learners And Their Environment Jadi Guru Itu Hendaknya Menerapkan Media Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Karena Yang pertama Media Pembelajaran Dapat Mengatasi Kekurangan Pengalaman Peserta Didi Jadi Peserta Didi Itu Memiliki Latar Belakang Yang Berbeda Seperti Kehidupan Keluarga Masyarakat Sosial Ekonomi Dan Lain-lain Peserta Didi Itu Yang Tinggal Di Daerah Yang Berbeda Akan Memiliki Pengalaman Yang Berbeda Karena Mereka Itu Memiliki Lingkungan Masyarakat Ekonomi Sosial Yang Berbeda Dan Lain Sebagainya Dan Yang Kedua Itu Media Pembelajaran Dapat Menjangkau Segala Sesuatu Di Luar Kelas Banyak Hal Di Sekitar Peserta Didi Yang Tidak Dapat Dijangkau Sendiri Seperti Bakteri Virus Dan Lain-lain Untuk Mengetahui Dan Melihat Benda-benda Kecil Tersebut Kita Harus Menggunakan Microsoft Sebagai Medianya Kami Menggunakan Gambar Untuk Menyajikan Hal-hal Yang Tidak Dapat Dibawa Kedalam Kelas Seperti Pasar Stasiun Pelabuhan And The Third Is Interactional Media Are Created The Possible Direct Interaction Between The Learners And Their Environment Juga Media Pembelajaran Itu Diciptakan Untuk Memungkinkan Terjadinya Adanya Interaksi Langsung Antara Peserta Didi Dengan Lingkungan Sekitarnya Then Why We Use Interactional Media Mengapa Kami Menggunakan Media Pembelajaran There Are So Many Interaction Media Are Used In Teaching Banyak Sekali Media Pembelajaran Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Mulai Dari Yang Paling Sederhana Atau Yang Paling Sampai Murah Sampai Yang Paling Kompleks Tanpa Memerlukan Listrik Sampai Dengan Yang Paling Mahal Yang Membutuhkan Listrik Vernon 1996 That There Are Six Kind Of Media Vernon Itu Menyatakan Bahwa Ada Enam Macam Media Kind Of Media And The First Is Drawing Artificial Mod Drawing Jadi Media Ini Dapat Dibangun Dan Mendukung Topik Yang Sedang Diajarkan The Third Is Still Picture Gambar Diam Media Ini Dapat Ditampilkan Kedalam Objek Nyata Atau Kejadian Di Luar Kelas And The Third Is Audio Recording Gambar Rekaman Suara Audio Recording Jadi Perekaman Ini Merupakan Media Magnetic Pada Disk Atau Pada Soundtrack Film Ini Adalah Reproduksi Efek Suara Yang Sebenarnya The Fourth Is Gambar Bergerak Dan TV Motion Picture And TV Sebuah Gambar Bergerak Atau Rekaman Video Tab Adalah Gambar Bergerak Berwarna Atau Hitam Putih Yang Dihasilkan Dari Live Action Atau Dari Presentasi Sebuah Grafis Objek Nyata Simulasi Dan Model Real Objek Simulation And Model Kategori Ini Mencakup Orang Peristiwa Objek Dan Demonstrasi Objek Nyata Yang Dikontraskan Dengan Media Lain Tidak Digantikan Oleh Objek Atau Peristiwa Buatan Fragment And Computer Assist Instruction Program Contoh Instruksi Berbantuan Computer Ini Adalah Urutan Informasi Yang Dirancang Untuk Memperoleh Response Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Once You Conclude That Using Interructional Media Will Help You Assieve Your Explicit And Our Implicit Code Jadi Setelah Anda Menyimpulkan Bahwa Menggunakan Media Pembelajaran Akan Membantu Anda Mencapai Tujuan Explicit Atau Implicit Anda Akan Berguna Juga Untuk Menerapkan Langkah-langkah Dasar Dalam Proses Pengembangan Pembelajaran Untuk Memiliki Dan Menerapkan Media Yang Sesuai Langkah-langkah Dasar Ini Diuraikan Di Bawah Ini Dari Cloud State University Review Interactional Code Determine The Best Medium For You Search For And Review Existing Adapt Existing Media If New Media Determine Format Self-Metrials Take-off And Setria Jadi Itu Ada Tinjau Tujuan Interactional Sasaran Audience Dan Strategi Interactional Lalu Tentukan Media Terbaik Untuk Komponen Pembelajaran Pembelajaran Anda Setelah Itu Mencari Dan Mereview Media Atau Metri Yang Ada Sesuai Metri Atau Metri Yang Ada Jika Diperlukan Jika Media Atau Metri Baru Perlu Dikembangkan Itu Yang Pertama Tentukan Format Skrip Visual Dan Lain-lain Draft Bahan Dan Media Periksa Kejelasan Atau Aliran Ide Lakukan Evaluasi Formatif Menerapkan Atau Penerapan Itu Yang Selanjutnya Adalah Evaluasi Atau Revisi Selecting The Appropriate Interactional Media In A Classroom Pemilih Media Pembelajaran Yang Tepat Di Kelas Trials And Forest Identify Nine K Factor That Self Influence Media Selection Itu Mengidentifikasikan Sembilan Faktor Kunci Yang Seharusnya Mempengaruhi Pemilihan Media Yang Pertama Adanya Keterbatasan Sumber Daya Kelembagaan Faktor Yang Kedua Kesesuaian Isi Mata Kuliah Faktor Yang Ketiga Adanya Karakteristik Serta Didik Faktor Yang Keempat Sikap Dan Tingkat Keterampilan Profesor Faktor Yang Kelima Itu Tujuan Belajaran Mata Kuliah Faktor Yang Keenam Hubungan Pelajar Lokasi Belajar Waktu Dan Yang Terakhir Itu Adanya Tingkat Kekayaan Media Raiser And Dike Distil There's Nine Faktor Down To Three Major Kriteria Practicality Jadi Raiser Dan Dike Menyaring Sembilan Faktor Ini Menjadi Tiga Kriteria Utama Untuk Memilih Media Pembelajaran Jadi Adanya Kepraktisan Student Appropriateness Kesesuaian Siswa Dan Interactional Appropriateness Dan Kesesuaian Pembelajaran Dari Yang Practically Atau Kepraktisan Ini Mengenai Apakah Kepraktisan Media Dimaksud Adalah Bahwa Media Tersedia Hemat Biaya Efficient Waktu Dan Dipahami Oleh Pengajar Atau Belum Seperti Itu Ini Yang Kedua Adanya Student Appropriateness Kesesuaian Siswa Apakah Media Dimaksudkan Sesuai Untuk Tingkat Perkembangan Dan Pengalaman Siswa Atau Belum Jadi Itu Harus Benar-benar Media Itu Harus Sesuai Untuk Tingkat Perkembangan Dan Pengalaman Siswanya And Then Interactional Appropriateness Yang Ketiga Yaitu Kesesuaian Instruksional Jadi Apakah Media Yang Dimaksudkan Sesuai Dengan Strategi Instruksional Yang Direncanakan Atau Belum Akankah Media Diperbolehkan Untuk Menyajikan Pelajaran Yang Diusulkan Secara Efisien Dan Efektif Akankah Media Difasilitasi Untuk Pencapaian Tujuan Pelajaran Tertentu Oleh Siswa Jadi Antara Ketiga Itu Saling Berhubungan Practically Student Appropriateness And Interactional Appropriateness Kepraktisan Dan Sesuai Dengan Tingkat Perkembangan Dan Pengalaman Siswa Serta Bagaimana Strategi Instruksional Yang Telah Direncanakan Apakah Media Diperbolehkan Untuk Menyajikan Pelajaran Yang Diusulkan Secara Efektif Dan Efisien Ataukah Tidak Untuk Memfasilitasi Dalam Tujuan Pembelajaran Adanya Kegiatan Komunikasi Informasi Gap Activity And Tech Award Yang pertama Itu Adanya Informasi Gap Activity Unsur Kebahasaan Disini Bebas Atau Apa saja Terserah Jadi Adanya Keterampilan Ini juga Bebas Dan Lingkup Kosa Katanya Juga Bebas And Take Award Ini Unsur Katanya Itu Grammar Atau Vocabulary Keterampilan Keterampilan Adanya Reading Speaking Dan Writing Lingkup Kosa Katanya Ini Bebas Scambal Passage Ini Unsur Unsur Kebahasannya Menandakan Kohensi Atau Koherensi Keterampilannya Berupa Reading Atau Listening Dan Lingkup Kosa Katanya Bebas Who am I Unsur Kebahasannya Adalah Yes No Question Jadi Ini Berupa Pertanyaan Dan Keterampilannya Itu Berupa Speaking Dan Writing Lingkup Kosa Katanya Itu Berupa Identitas Diri Jadi Who am I Siapa Saya Itu Membutuhkan Speaking Dan Adanya Persiapan Berupa Writing Do you still Remember I went To a Restaurant Jadi Dalam Do you Still Remember Ini Membutuhkan Latihan Kusak Kata Diawali Dengan Speaking And Writing Kelingkup Kosa Katanya Think Around As Benda-benda Di Sekitar Kita Jadi Ini Berupaya Untuk Mengingat Gitu I I want I want A Restaurant Ini Membutuhkan Pronunciation Grammar And Vocabulary Keterampilannya Itu Harus Berupa Listening And Speaking Linkkup Inkup Kosa Kosa Katanya Bebas Hangman Hangman Ini Juga Spelling And Vocabulary Keterampilan Speaking Unsur Kebahasaan And Kosa Kata Dan Tata Bahasa Introducing Yourself Unsur Kebahasanya Itu Interactional Text Butuhkan Adanya Speaking Dan Introducing Yourself Buat Kompetisi Ini Juga Harus Menguasai Kosa Katanya Keterampilannya Adalah Berbicara Dan Lingkup Kosa Katanya Adalah Bebas Ada Sebuah Tugas Jadi Tulislah Kata Di Papan Tulis Dan Tunjukkan Kepada Siswa Bahwa Dari Huruf-huruf Yang Ada Pada Kata Tersebut Mereka Dapat Membentuk Banyak Kata Lain Yang Berbeda Minta Siswa Dalam Kelompok Atau Perpasangan Untuk Membuat Kata Sebanyak Mungkin Jadi Nanti Ini Dibentuk Seperti Kelompok Tetapi Kata-kata Yang Dibentuk Harus Berasal Dari Huruf-huruf Yang Muncul Dari Kata Dasar Tersebut Kelompok Yang Mendapatkan Kata-kata Baru Terbanyak Adalah Pemenangnya Kompanya Dari Kata Carpet Dihasulkan Carpet Rat Kepet Dibur Dab 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 Set Dari Terima kasih.